Ya Tuhan, Engkau sudah menempatkan kami di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam rencana-mu, lebih dari segala hal yang lain, bahkan dari kepentingan dirimu sendiri. Itulah sebabnya, Engkau dapat dengan sabar, tabah, kuat, setia, menanggung sesalah, sampai mati di kayu salib, karena Engkau merindukan kami mendapatkan yang terbaik. Tuhan, bangkitkan dalam hati kami, suatu semangat yang sama, karena cinta kepada Tuhan, menempatkan Tuhan, lebih dari segala hal lain. Pada sore hari ini, kami mau mendengar firman Tuhan, memilih untuk teduh, memilih untuk merenung, lebih dari segala urusan yang lain. Kiranya Engkau memberkati kami ketika kami mendengar, membaca, merenungkan, mencerna firman Tuhan, baik dalam ruang kebahagiaan ini, maupun di dalam kelas untuk anak-anak kami. Tolonglah setiap orang termasuk hamba Tuhan. Dalam nama Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Setelah selanjutnya, mari kita membuka Injil Lukas Pasal 22. Lukas Pasal yang ke-22, ayat 47, sampai dengan ayat 53. Kalau kita sudah menemukan, saya akan membacakan bagi kita sekalian, Lukas Pasal 22, ayat 47, sampai dengan ayat 53. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang guritnya yang bernama Judas, seorang dari ke-12 gurit itu berjalan di depan mereka. Judas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, Hai Judas, engkau menyalahkan anak manusia dengan ciuman? Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, Berkatalah mereka, Tuhan, Mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka menyerang hamba iman besar, Sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, Sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada iman-iman kepala dan kepala-kepala pengawal baik Allah, Serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, Saat kamu aku ini penyamun, Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam baik Allah, Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, Dan inilah kuasa kegelapan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan, Berbahagialah kita yang mendengar, Membaca, Mengingat, Mengerti, Sudara-sudara, Dan melaksanakannya tentu. Seperti, Cerita-cerita kita, Di sekitar Natal, Saya pikir, Kemungkinan cerita-cerita Alkitab, Di sekitar hari sasara, Kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan, Juga sering, Sudara-sudara, Kurang lagi, Kurang lagi, Menarik. Sebab rasanya, Itu-itu lagi. Oke, Kalau Natal, Nativity, Bethlehem, Hotel-hotel yang penuh, Lalu, Maria dan Yusuf, Terpaksa, Bermalam di kandang, Dan di kandang itu, Tuhan Yesus dilahirkan, Ditaruhi palungan, Kemudian nanti ada cerita orang majus, Ada Herodes, Yang membunuh bayi-bayi, Rasanya, Itu-itu lagi. Begitu juga pasca, Kebangkitan Tuhan, Dimulai dengan sesara, Penderitaan, Kematian, Judas yang menyerahkan Tuhan, Dengan ciuman, Petrus yang menyangkal Tuhan, Tiga kali, Tuhan disini disalih, Menaikan doa, Ya Bapak ampunilah, Mereka, Karena mereka tidak tahu, Apa yang mereka berbuat, Kemudian, Pagi kebangkitan, Perempuan-perempuan, Mekubur, Ya kosong, Bingung, Saudara-saudara, Firman Tuhan, Tidak berubah, Kisah-kisah itu, Memang itu lagi, Itu lagi, Tetapi, Setiap tahun, Tuhan mengajak kita, Merenukan kembali, Sengsaranya, Merenukan kembali, Cinta kasihnya, Apakah kita, Masih mendapatkan, Sesuatu yang menarik, Apakah kita, Makin menemukan, Geregat, Di dalam, Cerita-cerita tersebut, Petang hari ini, Saya ingin mengajak, Saudara-saudara, Untuk menemukan, Sebuah tema, Kejutan, Kasih saya, Diremang, Sengsara, Diremang, Sengsara, Itu artinya, Ketika, Sengsara itu, Membayang, Lebih jelas, Seperti, Di dalam, Tangan, Gertseman, Ketika, Tuhan, Berdoa, Bergumuh, Secara kus, Dia berkata, Ya Bapak, Kalau boleh, Cawa ini lewat, Jangan aku minum, Bagi Tuhan, Bayang-bayang, Salih itu, Semakin, Jelas, Dibandingkan, Untuk, Dengan, Beberapa bulan, Ke beberapa tahun yang lalu, Sebab, Dia tahu, Malam itu juga, Dia akan ditangkap, Malam itu juga, Dia akan disiksa, Dan tidak sampai, 24 jam, Besok pagi, Dia sudah akan, Disalihkan, Itulah maksudnya, Remang-remang, Sengkasa, Tetapi, Dalam remang-remang, Sengkasa, Tuhan itu, Ada kejutan, Kasih saya, Apa itu kejutan, Saudara-saudara, Kejutan, Adalah kata lain, Untuk, Surprise, Surprise, Kadang-kadang, Kita, Membeli, Suatu hadiah, Kita tidak, Maksud tahu, Sama orang yang kita, Kita berikan, Kita mau bikin, Surprise, Supaya, Terkejut, Terkejut apa, Terkejut, Senang, Saudara-saudara, Surprise itu, Kadang terjadi, Dalam, Hidupan, Dan pengalaman kita, Sebetulnya, Surprise, Bisa dua macam, Bisa ada, Surprise yang, Menyenangkan, Misalnya, Saudara bisa ambil contoh, Banyak macam-macam, Katakan saja, Jaman ini, Sekarang-jaman ekonomi susah, Dimana-mana, Orang di layoff, Cari pekerjaan sulit, Sudah punya pekerjaan pun, Tidak aman, Barangkali, Bisa dihentikan, Dari pekerjaan, Secara tiba-tiba, Kalau saudara kerja, Di sebuah perusahaan, Dengan, Dengan perusahaan itu, Akan, Mengadakan, Sebuah layoff, Ada ribuan orang, Akan diberhentikan, Dari pekerjaannya, Apakah saudara termasuk, Saudara tentu, Ketaraktir, Khawatir, Minta didoakan, Kita mulai siap-siap, Kalau aku diberhentikan, Bagaimana ini, Kapan itu diumumkan, Wah katanya minggu depan, Lalu saudara, Tegak menunggu, Sampai minggu depan, Masuk di hari pertama, Minggu depan, Hari kedua, Kau belum ada pengumuman, Lalu hari kamis, Ada pengumuman, Yang selalu dipanggil, Ke kantor, Atasan saudara, Lalu di sana, Dia menyampaikan, Sebuah keputusan, 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 Untuk, Dinaikkan jabatan, Dipromosikan, Dikasih gaji lebih gede, Sementara orang lain, Dihentikan, Itu surprise nya, Surprise, Surprise yang, Menyenangkan, Gak sangka, Gak sangka, Gak mau dimentikan, Ternyata dipromosikan, Malah naik jabatan, Itu surprise yang menyenangkan, Tapi, Ada juga surprise yang, Menyerangkan, Bukan menyenangkan, Setiap tahun, Pergi, Regular check up, Ke dokter, Periksa laboratorium, Rasanya, Badat oke-oke, Sehat-sehat, Alah, Ya, Gak ada, Tanda-tanda, Apa-apa, Bahwa kita sakit, Tapi, Setelah hasil, Selamat menyenangkan, Selamat menyenangkan, Selamat menyenangkan, Selamat menyenangkan,